Hello guys Welcome back to my channel Balik lagi di channel Selly K Dan I want to say thank you so much for you guys Cello lovers yang udah Mengkhawatirkan keadaan aku Terus nanyain Gimana Kak Selly keadaannya Terus kok bisa masuk rumah sakit dan yang lainnya Karena banyak banget yang nanyain Jadi kita disini kayak pingin cerita Kayak sharing aja Dan semoga bisa berguna juga buat kalian Buat ngejaga kesehatan Kalian juga gitu Ya Aku pingin hostnya kamu aja deh Paling nanti kamu yang banyak Jadi disini Aku ngajakin Gian juga Karena dia ada di TKP Yang ngebantuin aku Pas saat aku lagi sakit Dan yang lainnya Jadi kronologisnya itu Kita Kemarin Hari Rabu Hari Rabu tanggal 1 April Kita tuh bikin konten mukbang Jam 7 malem Ntar kontennya bakal aku upload Tapi gak sekarang Mungkin lulusan Atau besok Harusnya besok ya Cuman karena sakit Harus sakit Harus dirundur Harus dirundur Dan ini lebih gampang editnya Dan selain itu juga udah banyak banget yang nanya Aku kayak gak Aku udah nge-share sesuatu Udah nge-share Aku tuh sakit Kan gak enak kan Maksudnya gak dikasih tau Kenapa gitu Dan selain gak enak Aku pingin kalian tuh Lebih concern Lebih Apa ya Lebih Memperhatikan Kesehatan kalian Gitu Terus jadi Jadi waktu itu tanggal 1 April Jam 7 malem Kita mukbang Ricis yang terbaru Yang Burger Yang warna merah itu loh guys Fire burger Kalo gak salah namanya ya Gitu Nah Kita mukbang Sebenernya aku tuh cuma Makan satu itu doang Dan Sebelumnya Perut aku tuh kosong Jadi kayak aku Emang Biasanya kalo lagi Hari mukbang Itu aku Kayak Apa ya Gak mau makan apa-apa Biar di depan kamera tuh Aku kayak kelaperan banget Terus keliatan Menggiurkan Gitu loh Hmm Lahap Lahap Jadi bener-bener gak ada Makanan lain yang masuk Kecuali fire burger itu Gitu Sedangkan Gien udah makan siang ya Iya Kalau kamu udah makan siang Nah terus Kita beres mukbang Udah Makan kayak biasa Beres Gitar jam 8an Cepet itu kan Terus Kita Nonton Ada kegiatan kayak biasa lah Terus Jam 11 Setengah 12 Kita mau tidur Tidur Dan Berjalan normal-normal aja Tapi bedanya Aku pribadi Semenjak kita nikah tuh Kayak aku tuh Tidur tuh lebih pulis Jauh lebih pulis gitu loh Gak tau kenapa sih Gitu Jadi kayak lebih Enak aja gitu tidurnya Nah tapi Anehnya Semalem itu Ini kejadiannya Semalem berarti kan ya Iya Baru banget Ini aku juga baru Balik ke rumah sakit gitu Nah jadi Semalem itu Aku tidurnya tuh kayak gelisah Gak enak Gak enak aja badan Rasanya Ternyata Gien juga merasakan Gak sama ya Iya Aku susah tidur Tapi kalau aku tuh biasa Susah tidur itu Hampir tiap malem Ya jadi kayak gak ada Hubungannya sih Sama makan Susah tidur Nah aku Jadi kita jam 12 Udah merem lah Udah Perniat tidur Terus Aku udah Cari-cari posisi tidur Terus Sekitar jam satuan Aku udah bisa tidur Sialik kebangun Iya Dan aku juga sebenernya Gak nyanyek tidurnya Kayak tidur di awang-awang Kayak apa ya Kayak gak tidur-tidur Gak tidur gitu loh Kayak gitu Terus tiba-tiba jam setengah 2 pagi Jam satuan tuh Aku Bersin Terus Keluar Ingus yang cair gitu Terus yaudah Aku mikir kedinginan nih Kayaknya yaudah Akhirnya aku ke kamar mandi Aku buang ingusnya Eh ternyata Habis buang ingus itu Aku ngerasa sesek nafas Sesek nafas Tenggorokan gak enak Parno dong Ya kan Lagi rame banget Covid begini Aku juga Tapi kok gak demam Aneh Gak demam Perut juga gak sakit Pokoknya gak ada Gejala apapun Kecuali Pilek Tenggorokan gak enak Terus sesek nafas Gitu Tapi tetep aja Parno Jadi aku panik Aduh gian Baru bisa tidur tuh kayaknya Jadi Dia masih tidur Walaupun aku udah keluar Masuk Keluar Masuk gitu Jadi kayak Wah kayaknya udah pulis nih Tapi gimana ya Yaudah deh aku bikin Lohanku Kalo kalian yang gak tau lohanku Teh Teh Biasanya kita Kita pake untuk Sakit tenggorokan Gitu lah Terus aku bikin itu Anget-anget Aku minum Tenggorokannya enakan Tapi masih tetep Sesek nafas Gitu Terus Aku sih awalnya menduga Kayak mampet biasa Malem-malem Kedinginan Udah coba pake minyak kayu putih Di dada Terus dibawa tidur Udah Dipake minyak kayu putih Di dada Dibawa tidur Tetep gak bisa Tetep susah Nafasnya Terus Nafasnya tetep gak bisa Dari hidung Jadi Dari mulut Gitu terus Terus Udah Sili abis itu ke kamar mandi Terus Gien juga Karena menduga Itu Dingin Jadi kayak dia Ngecilin volume Eh volume Ngecilin AC Jadi Yaudah Tapi Aku ngerasa kayak Aduh gak bisa tidur Mampet Susah banget nafas Terus kok gatel-gatel Aku gatel-gatel Di Kete Garuk-garukin Garuk-garukin Gitu Udah kenapa nih gatel banget Gatel banget Aku pikir ada kutu kasur Gitu kan Tapi Perasaanku aku baru vakum Terus kayak aku Ngejaga kebersihan banget Kayaknya gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Ada kutu kasur gitu Jadi kayak Aku kamar mandi untuk ngecek Kenapa sih Ternyata guys Ya ampun Itu bener-bener kayak udah Merah-merah Merah-merah Di seujur tubuh Aku bakal kasih tau disini Itu parah banget sih Tapi makin lama makin parah Iya Jadi kayak Makin berjalan waktu Awalnya tuh kayak bentol satu-satu Satu-satu Gitu Awalnya makanya kita menduga kutu Karena kayak digigit kutu Iya kayak digigit kutu Ketungau gitu lah Jadi titik-titik Terus selama-lama Gitu Menjemba Eh jadi satu Bentol jadi gede Terus kebanyakan tuh dilipatan Dilipatan tangan sini Sini Ketiak sini Depan belakang Lipatan-lipatan Terus leher Lipatan-lipatan Terus di Selangkangan Itu Cukup parah Gitu Parah banget malah Dan gatelnya tuh Siali gak Tahan banget Gatel banget Parah Karena aku pernah kali gata guys Karena apa ya Karena tungau gitu loh Karena tungau Terus yang kedua tuh Karena waktu gak cocok air Di Bali Gitu Dan itu gak separah itu Kayak yaudah Tempat-tempat tertentu aja Dan gatelnya bisa dikontrol Ini bener-bener parah banget gatelnya tuh guys Ya ampun Bikin digarukin Terus kayak Eh tapi gak boleh garuk kan Kayak gitu Jadi kayak bener-bener Nahan sakit Nahan gatel Gitu Terus Lama-lama makin parah Di telinga juga Di telinga merah banget Bengkak Terus makin parah ke muka Jadi ntar aku kasih disini fotonya ya Gion mulai panik Dia waktu awalnya dia kayak Agak aduh Paling kedinginan kayak gitu Ditutup Terus ngeliat Waktu aku di kamar mandi Iya aku panggil Beb Kayaknya aku alergi deh Aku bilang gitu Hah? Terus dia langsung ngelari ke kamar mandi Terus ngeliat Iya parah banget Itu kenapa? Ya udah Akhirnya Gion jadi gak bisa tidur juga Terus dia kayak Nyiapin es gitu Buat aku Kompresin Dan kita browsing-browsing juga ya Aduh ini apa Penyebabnya apa Tiba-tiba kayak gini Jam 241 Kebangun Gara-gara Tiba-tiba Meler banget Terus Kayak ingusan gak berhenti-berhenti Terus gatel di seluruh tubuh Nih Ini gatel-gatel Kenapa bisa begini Ini parah banget Gila Dan di seluruh tubuh lainnya Yang parah banget Kayaknya di dalem sih Nih Dan ini gatelnya banget Gatel banget Ini sampe Aku mandi air dingin jam segini ya Mandi air dingin Saking gatelnya Sampai sini-sini Dan yang paling parah sih Diketiak aku sini Nina terus Penyebabnya salah satunya itu Alergi gitu Terus kita sampe ngecekin kasur Nggak ada kutu sama sekali Gion baik-baik aja gitu kan Yaudah kita cari-cari tahu Tentang alergi itu Dan memang semua Gejalanya tuh persis lah Mulai sesak nafas Nggak enak tenggorokan Gatel-gatel Sesak nafas Udah semuanya persis Udah ini kita Fix alergi Kita cari tahu Terus karena Di apartemen Karena kita nggak pernah ada Riwayat alergi Dan aku juga kayak Sombong aja gitu kan Kayak makan apapun bisa Gitu loh Nggak ada alergi apapun Paling karena pedes Mules-mules Udah gitu doang Nggak ada alergi apa-apa Gitu Kita nggak siapin Obat alergi Iya Insidel biasanya ya Biasanya insidel Nah itu kita nggak stock Terus kita Aku cari-cari Di kotak obat ada apa Kasih lah Metil Predisolon Metil predisolon Yang kita cari-cari tahu Untuk alergi Tapi ternyata alergi yang berbeda Iya Bukan alergi Karena makanan Jadi kayak lebih ke inflamasi Gitu loh Kayak gitu Nah terus itu kan Dosisnya rendah banget 4 miligram Jadi ya udah Nggak ngefek guys Mana itu Tujuannya beda juga Gitu kan Jadi kayak Nggak ngefek Wah Aku harusnya berapa jam ini Beb Berfungsinya Aku tanya gitu kan Ah satu jam Padahal udah sembuh Gitu kayak ngasih sugesti Gitu kan ke aku Udah cepet kok Sembuh satu jam Besok juga udah sembuh Pokoknya gitu Iya oke Aku ngasih sugesti juga kan Ke diriku sendiri Oke ini sembuh Ini sembuh Tapi aku ngeliatin terus Ngeliatin terus Kok makin parah ini Kenapa gitu Aku kayak Aduh gimana nih Terus aku kompresin Kompresin Terus kompresnya cuma satu ya Gitu kayak Dipindah-pindahin Ganti-gantian gitu Satu ini Enak Satu gatel 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 Gila menyiksa gak sih Nggak mau lagi Terus yaudah Habis itu Itu kan kejadiannya jam 2an pagi ya Jam 2 pagi Aku bertahan guys Kegatalan itu Sampai jam setengah 4 pagi Terus Lagian juga Nemenin aku Jadinya Nggak tidur juga Terus abis itu Aku ngerasa mual Ngerasa mual Terus aku ke kamar mandi Beb-beb Kayak aku mual Kayak mau muntah gitu Kayak Aku gak tau ya Itu karena efek nahan sakit Atau emang Ada keracunan Atau alerginya itu sendiri gitu Yaudah akhirnya aku Kamar mandi Aku muntah Muntahnya tuh Cair gitu Cair muntah Dan habis itu Aku kayak gak sadar apa-apa lagi Kayak kelilingan banget Terus kayak kesemutan gitu Terus aku jatoh ternyata Aku gak sadar gitu Iya jatoh di kamar mandi Terus aku langsung cepat-cepat Ngeliat dia Udah Udah dibawah duduk Dideket wastafel Terus udah Mukanya pucat banget Pucat banget Terus disitu dia muntah lagi Muntah Ambil duduk gitu Muntah Gini Air Air warna merah 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 bukan darah ya Merah Merah warna itu Iya jadi ada kayak gumpalan-gumpalan merah gitu sih Soalnya waktu itu ada bekas-bekas juga di baju aku segala macemnya Jadi aku misal Aku ngeliat ini apa ya Beb Terus dia cerita Katanya aku muntah Terus warnanya Ada merahnya gitu Udah terus disitu Nah disitu tuh kejadian yang paling parah Sekitar jam sempatan itu Serba Jadi Shelly udah di lantai Terus Tangannya tiba-tiba kaku Kaku gini Iya jadi lantai Kaku ya Kaku kaku banget Terus ya udah Gion langsung ngangkut aku ya Aku gak sadar apa-apa waktu itu Waktu aku di lantai Muntah kan Muntah di lantai Terus aku langsung ambilin tisu Dibersihin dulu sedikit Terus aku gendong ke kasur sini Terus udah Udah bang Ini kenapa nih Terus disitu aku sadar guys Waktu kamu jatoh Muntah Disitu kamu kayak sederan ke wastafel gitu Udah pucat banget Terus kamu kejam Kencang tangannya gini-gini Itu aku gak sadar Nah itu Wah disitu aku udah mulai panik Kenapa nih kok Sampai kejam gitu Udah abis dilapin aku langsung Gendong ke kasur Aku sadarin Sayang-sayang Bangun 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 Nah disitu tuh aku mulai sadar Tiba-tiba aku udah di kasur aja Terus keringetan banget Bener-bener kayak Gubius gitu Tapi keringetnya Dingin gitu Badannya juga dingin Iya dan aku Yang aku pikirin guys Itu aneh banget sih Kayak yes Gattle nya ilang Gitu Karena emang kayak Yes Gattle nya ilang Ya iyalah lo lebih parah gitu Jadi Gattle nya gak berasa Udah gak berasa Karena parah gitu Gak lama setelah itu Kayak keringet Dingin Terus aku mau ngerakin Tangan gak bisa Aku tangannya begini guys Kayak Kayak stroke Ya Bebe Kayak stroke Terus kayak aku Ini kenapa bro Ini kenapa Aku udah panik Aduh gimana nih Aduh kalo gak bisa digerakin Terus kalo udah lewat Gimana gitu Oh iya waktu di kamar mandi Aku udah skip Waktu itu waktu aku masih sadar Belum pingsan Itu aku bilang Beb I'm just Like I wanna die Aku bilang gitu gak sih Kayak Terus get Beb Enggak gitu Terus kayak Jangan disepelein Aku bilang gitu Jangan disepelein Aku sampe berdoa Berdoa dalam hati Ini serius ini serius gitu Kayak aku sampe berdoa Ya ampun ini kalo misalnya udah yaudahlah Ampuni seluruh dosa Itu bener-bener kayak Pertama kali banget Aku tuh ngerasain Rasanya yang susah banget nafas Terus kayak Kayak udah Udah gitu loh Kayak gitu Jadi kayak bener-bener Ya untangnya cuma pingsan ya guys Ya gitu loh Cuma pingsan Terus akhirnya aku sadar lagi Di kasur Tapi di kasur itu yang Abis itu kan di kasur Terus aku bangunin Kamu kaku gini Terus aku pegang tangannya Gak 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 Ini gak apa-apa Masih bisa Aku ngerasain Masih Oh bukan kamu ngasih sugesti aku doang Enggak Bukan kaku Kalo kaku gini tuh Mati begini nih Gak bisa gerak gini Ini aku gerakin gini Itu masih bisa Cuma kaku Cuma balik lagi ke semula gitu kan Balik lagi Cuma masih bisa diginiin Dan itu aku gemeteran Terus kejang Kejang Kakinya juga gerak-gerak gitu Aduh Udah terus udah aku Kasih bantal Aku sambil buatin teh manis Sambil aku Udah deh yuk kita ke UGD deh Terus Gen juga bilang Pokoknya kamu ngajak aku ngobrol terus ya Kamu ngobrol Ngomong Ngomong sayang Ngomong 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 Udah kita ke bawah deh Pas digendong udah mau keluar Lu masker Masker Aku masih inget Aku yang ngingetin Karena kan covid ya guys ya Aku aja tau Mok rumah sakit Mok rumah sakit lagi Aku aja Gian ke bawah doang ngambil paket Aku selalu meminta dia pake masker gitu Ini aku inget Aku kayak gak tau Kayak bisa aja gitu ya Ngingetin dia Beb kamu udah pake masker belum? Oh iya lupa Maaf ya sayang maaf ya sayang Terus ditidurin aku lagi gitu sih Iya balik lagi ke kamar Balik lagi ke kamar Terlalu gini jatohin aku di lantai Udah aku siapin Ambil-ambil segala barangnya juga Terus keliatan si Ali udah Bisa berdiri Akhirnya udah aku Itu teh manis menyelamatkan nyawa banget sih Iya bener Nambah tenaga Aku juga mikirnya Udah lah kasih Kalori dulu gitu Biar bisa Ada tenaga Iya kalo gak dikasih itu Sampai aku UGD Aku gak tau Nggak ngerti deh gimana keadaan aku gitu kan Ini bener-bener kayak Aku udah bisa jalan Tapi tetep di Popoh Gian gitu Di Papa Di Papa Papa Gian Dari Papa Kita ke basement Masuk mobil Langsung ke UGD UGD rumah sakit MMC Iya Terus kebetulan UGD nya Kosong Gak ada pasien sama sekali Dan dokter udah creepy gitu ya Pake APD gitu lengkap Aku udah gak peduli sih Kayak yang penting aku sehat udah gitu aja Tapi ya Si Ali pake masker Aku pake masker Gian pake masker Kayak kalo kalian liat di foto Instagram Terus udah Sampai rumah sakit Langsung di Tensi ya Tensi 84 per 55 Terendah banget Itu Tensi terendah aku sih Selama ini Kayak gak pernah segitu Sebelumnya Aku emang kendrungannya tuh rendah banget Kayak kamu Ya Kayak di 90an gitu Nah terus Tapi gak pernah 100 lah Ya 90 sampe 100 Sampe 110 110 normal kan Nah tapi gak pernah sampe 84 89 pernah 84 gak pernah Gitu Tapi dokternya santai Nanganinnya Dia bilang katanya Ini kondisi seperti ini Tensi 84 tuh bagus Hmm Jadi Kita langsung ceritain lah Kronologinya Jadi gini dok Lalalala ceritain Terus yaudah ditensi Pas ditensi Sekian Oh Rendah banget Aku bilang gitu Oh kalo udah keadaan kayak gitu Ini sih normal Katanya Ini biasa Ntar juga berangsur naik Udah Langsung di Infus Terus Jago tuh si dokternya tuh Soalnya kan kamu kan susah kan Aku susah Cari pembuluh darah tuh susah Dia tuh Aku udah gak mikirin tuh sih ya Tapi aku sandar Dia cuma satu kali nusuk Iya betul Aku merhatiin Dia Telaten banget Jadi kan diikat dulu Disini Diikat Terus suruh ngepel kan kamu Terus udah Digini-giniin dulu Terus keluar Pembuluhnya baru dicarok Set Langsung ngena Terus pasangi infus Langsung Nih Saya kasih obat ya Langsung Jadi dikasih obat Alergi Lambung Sama Paracetamol Paracetamol Amal kayaknya ada obat mutah gitu deh Iya Obat mual Gitu Jadi cair kan Langsung disuntikin lewat Infus Itu kayak pedi-pedi gitu rasanya Biasanya pegel-pegel gitu kan Kalo disuntikin obat Dari infus Terus udah Disitu sih sebenernya udah Jauh lebih tenang Iya Tenang Gatel-gatel ilang Terus Tinggal bekas-bekas aja gitu guys Bekas-bekas Terus kayak gak ada Ya gak gatel-gatel lagi lah gitu Tapi masih lemas Masih lemas Jadi aku ketiduran ya waktu itu Iya tidur Tiduran Terus udah bangun-bangun Gien udah ngeberesin semuanya Urusan rumah sakit Terus ya udah langsung pulang ya Dikasih obat Ada 4 jenis obat gitu Obat alergi Paracetamol Obat mual Sama obat mahal Terus habis itu Balik lagi ke rumah Udah ngerasa so much better banget Tapi tetep aja masih mual banget kan Karena dimasukin banyak obat mungkin Terus ya udah Gien Masakin aku sarapan Bikin sarapan Aku sarapan dulu Terus habis sarapan Minum obat Dan mau langsung tidur Terus aku mandi Nah habis mandi keluar lagi guys Iya bentol-bentol Bentolnya di tempat yang berbeda Ini aku akan tunjukin ke kalian Dan ini juga sama parahnya gitu Cuma tempatnya aja beda gitu Terus kayak Keluar lagi Penderitaan belum selesai gitu Kayak Aduh kenapa sih bebo Gitu Ya udah akhirnya Tapi tetep bisa Lebih calm down sih Enggak separah Maksudnya kalo semalam tuh Aku sampe sesek Nafas kan Nah kalo ini enggak gitu Jadi kayak lebih Oke ini so much better gitu Karena udah ada obatnya Di dalam tubuh sebenernya kan Cuman itu kayak reaksi Karena kita mandi sih Iya Kena air Makanya ini sampai sekarang Aku belum mandi lagi guys Semenjak itu aku Buat bentol terus Gimana Pantesan Ini nih nih Gitu Terus ya udah Habis bentol-bentol itu Aku kayak nahan aja Pokoknya aku harus tidur Aku harus tidur Aku ambil kompres dua Sambil aku tiduran ya Sama kamu Kita mandi dulu sih berdua Karena baru dari rumah sakit kami Serem gitu kan Udah gitu disitu Ada yang sesek nafas pula ya Masuk UGD Iya Iya jadi kita parno gitu Kayak aduh Seng nantas terus di ransom Di ransom Paru-parunya Waduh Makin parno Iya yaudah Akhirnya kita langsung Mandi Habis itu tidur Sambil ngompresin Terus akhirnya aku bisa ketiduran guys Akhirnya Aduh finally Itu kayak aku happy banget sih Bisa tidur Terus tidurnya pulas banget Terus bangun-bangun Gatelnya udah hilang Terus giannya Siapin aku makan siang Terus yaudah Kita tidur lagi Minum obat Tidur lagi gitu Dan sekarang bangun Bikin konten Seperti itulah Ini jadi kayak baru banget gitu lah ya Tadi tuh aku kayak nyempetin gitu Mengasih tau ke Cellovers Kalau aku akhirnya masuk rumah sakit Karena aku udah terlanjur update Waktu aku Gatel-gatel Terus Aku compress Dan itu masih ketawaan guys Storynya masih kayak Aduh Alergi nih Kayak gitu-gitu lah Kayak Yaudah gitu kan Alergi biasa Ternyata berujung seperti ini Sepatal ini Dan Emang Banyak ya pelajaran yang bisa diambil Dari ini Gitu loh Dan Apalagi bagi kalian yang emang Belum punya riwayat Alergi Itu Kalian harus hati-hati banget Karena kan Kalau udah punya kan Jadi tau Oh aku alergi piting Aku alergi ini Dan ternyata Alergi itu bisa sampai Anafilatik Katik Kata kakak aku yang dokter Kak Deo Nah kalau misalnya kayak gitu Alerginya bisa sampai gagal nafas Terus bisa terjadi kematian guys Kalau misalnya parah banget Kita kan Sebenernya belum tes ya sama sekali Cuma Kita memprediksi aja Karena kita cuma makan tuh sekali Aku Aku cuma makan satu kali sehari itu Cuma makan itu Dan Faktor yang mempengaruhi aku bisa alergi itu Satu-satunya Z berwarna merah ya Z pewarna Warna merah Namanya Karmin Ya Karmin Jadi kalau kalian mau browsing Karmin itu apa Kalian bisa Jadi itu pewarna merah Untuk makanan Sebenernya Gitu Jadi harusnya Sih Oke ya Di banyak orang Tapi di beberapa orang Bisa Mengakibatkan alergi kayak gini Tapi yang aneh Aku udah bikin kan Konten Sehari Makan 24 jam Parmerah Makan red velvet Iya Gapapa Itu aneh Tapi Yang lainnya Gak Ada Cuma itu doang kan Yang mempengaruhi alergi Soalnya kalau ayam Itu kadang makan ayam Terus yang lainnya Gak tau sih Kita kan Namanya juga Kita beli Makanan Kita gak tau komposisinya Yang tepat Gimana Apalagi itu bukan makanan kemasan Kalau makanan kemasan Itu kan Jelas ya Komposisi ini Ini Kalau ini kan makanan Siap saji Kita gak tau Olahnya gimana Jadi aku gak tau Faktor yang memicu alergi aku Tuh apa Tapi Kemungkinan besar Karmin itu Yang kita tahu Gitu Tahu tempe Gitu Gitu Tapi dia Dia Bagus Dan gak ada Gak sakit Sama sekali Sama sekali Sama sekali Jadi itu Namanya alergi Kalian bisa ceritakan tentang alergi makanan Aku juga baca-baca di internet Jadi alergi makanan itu Gejalanya bisa meliputi Bual Muntah Pembangkakan di wajah Sesak napas Sampai hilang kesadaran Itu semuanya siali warung tuh Makanya kenapa sih Kalo kata Kak Deo Ngiranya memang Komposisinya agak berlebihan Yang membuat aku Alergi Jadi misalnya Karmin kalo di Red Velvet Yang gak biasa aku makan Misalnya Itu sedikit aja mungkin Itu mungkin Agak lebay gitu Tapi kalo misalnya aku Nambahin satu porsi lagi Itu udah kayak Bisa goodbye aja guys Bye Jadi masa Masa kritisnya itu ketika Sampai kejang-kejang itu Terus kata Kak Deo Kalo kamu makan setengah lagi aja Dari burger itu Itu kamu bisa lewat Bisa gagal nafas Yang paling terakhir itu kan Gagal nafas itu Berarti gak ada asupan Jantung Gak bisa mompa darah ke otak Gak bisa mompa oksigen ke otak Kalo udah berhenti Bisa meninggal Iya makanya banyak banget kan Kejadian orang-orang yang Meninggalnya tuh Sekejap banget gitu loh Kayak sekejap gak tau apa-apa Gak tau penyebabnya apa Gitu kan Kayak gitu Salah satunya penyebabnya tuh Alergi itu Iya Makanya ini Dua yang berbeda Aku makan satu setengah Dua lah ya Makan dua Shelly makan satu Aku baik-baik aja Shelly sampai segitunya Nah itulah yang namanya Alergi makanan Jadi Sistem kekebalan tubuh kita yang Mendeteksi sesuatu yang salah gitu Jadi Aku normal aja Imunnya Nah Shelly ketika masuk Pewarna makanan yang itu tadi Imunnya berespon berlebihan Berespon berlebihan Sampai kayak gitu Jadi makanya obat alergi itu Untuk menurunkan Reaksi imun sebenernya Betul Menurunkan imun Supaya tuh bentol-bentol gak muncul Iya Gak sampai sesak gitu loh Betul Nah terus Menurut Kak Deo Ini ya buat temen-temen Cellovers yang mungkin Takut ada kejadian kayak gitu Jadi pertolongan pertamanya itu Ketika muncul gejala Gatel-gatel dan lemas Harus cek segera denyut nadi dan nafas Denyut nadi normal itu 80-100 kali per menit Nafas 20-29 kali per menit Diluar rentang itu segera telepon Telepon dokter atau emergency ambulance Atau enggak kalau bisa langsung bawa ke rumah sakit aja Terus ketika tadi dikasih obat Sering periksa ujung kaki dan ujung tangan Dingin atau enggak Kalau dingin artinya reaksi obat alerginya balik lagi Atau obatnya kurang manfaat Nah jadi ini pelajaran penting banget buat kita Kita harus hati-hati tentang makanan Karena Ini bener-bener dua sisi yang berbeda nih kita Satu Shelly yang lagi alergi banget Satu makanan tertentu Aku yang gak alergi sama sekali gitu Kita makan yang sama persis Pada hari itu Shelly Shelly yang Reaksinya dari A sampai Z gitu Enggak ada apa-apa sama sekali Shelly yang sampai sesak napas pingsan Gitu Dan emang kalau misalnya belum pernah ngalamin Kayaknya ini kayak agak berlebihan aja gitu Aku juga kayak awalnya Gila gue lebay banget Tapi beneran gitu gitu Kayak Wah beneran Waduh Beb Aku sampai di jalan Beb aku baru Sekali ini merasakan Mau meninggal Ya bener-bener kayak gitu banget gitu loh Aduh serem banget sih Dan untungnya Gian kayak cepat tanggep gitu Dia kayak bener-bener tahu Harus gimana harus gimana harus gimana Gitu Jadi walaupun dia bukan dokter ya Mungkin sudah dilatih sama Shelly Nah jadi sekarang tuh kan lagi rame banget Covid Dan kalian dianjurkan untuk makan di rumah Terus juga Masak sendiri gitu ya Dan itu emang bener guys Jadi aku disini gak menyalahkan pihak manapun Dan tadi kita udah teleponan juga ya Sama pihak Ricis Karena aku pingin Kalo emang ini bukan kesalahan Ricis Factory Yaudah Maksudnya At least dia ngecek ulang gitu loh Namanya kan Store Tiap store tuh kan kita gak bisa kontrol secara 100% gitu ya guys Entah Ada yang miss Kayak gitu kan Namanya human error tuh ada aja pasti Aku gak pingin ini kejadian Di orang lain Jadi aku sampe telepon Aku dibantuin Magda juga tadi Ternyata Magda kenal sama orang Ricis Factory gitu Yaudah akhirnya Tadi orang Ricis nya Make sure Ulang di store nya Tanya kronologis nya gimana Terus dia memastikan Kita masak sudah sesuai prosedur Dan ini karena barang baru Semuanya masih jauh dari expired Nah jadi itu yang dipastiin banget sama Gian Ini barang baru atau gak Takutnya Kan kalo lagi Covid gini Mungkin penjualan turun Dia pake lagi gitu kan Yang harusnya udah gak digunakan Makanannya lambat gitu Tapi ternyata dia selalu fresh Katanya begitu Memastikan itu fresh Iya Dan sebenernya aku juga cari tau tentang Ricis Factory ini Karena kan ini perusahaan gede gak mungkin main-main gitu ya Iya Dia udah ISO 22.000 Itu artinya Menjaga proses Pembuatan makanan tuh sesuai standar yang ditentukan Oh dia udah bersertifikat juga gitu-gitu lah Jadi sebenernya Ini sudah aman gitu Ya mungkin Human error tadi di store Tapi udah di make sure juga Ternyata gak juga Dia memastikan itu aman-aman aja Tapi memang Laporan kita akan diteruskan ke area manager dan pusat Gitu lah At least kalo emang beneran ada human error Mereka Tertegur gitu loh Ada kejadian kayak gini Jadi gak terulang lagi Kita pinginnya gitu aja gitu Jadi bener-bener lebih Tepat lagi ngeliat Apa Quality controlnya lah gitu Dan Waktu pagi-pagi di rumah sakit Ngelefon mama papanya Shelly Mama papanya Shelly juga ngomong Gian ini belum pernah Shelly kayak gini Gitu Di make sure juga gitu Selama 27 tahun ini Gak pernah ada kejadian alergi tertentu Belum 27 masih 26 26 Iya gak mau 9 Nah terus Dibilangin gak pernah ada kejadian kayak gini Seafood aja dia gak alergi gitu Makan udang bisa Kepiting bisa Gitu Ini makan burger Burger guys Seserapa stingsan Dan FYI ya guys ya Aku juga memberikan burger itu kepada Gojek Iya mas Gojek Semoga dia gak alergi Dia gak alergi makanan merah Dia gak alergi makanan merah Aku sampe Pas pulang ke rumah Aku sampe Nanya dia Beb gimana ya mas Gojeknya Gitu Aku jadi mikirin mas Gojeknya Terus kata gini Aduh mas Gojek sekeren itu masa Iya sih alergi makanan merah Gitu Gitu banget Gitu Jadi harusnya Mudahin aman Aduh Karena kita lagi Ngebiasain Apa Kalo mesen Gojek Mesen GoFood Atau GrabFood Itu kita ngasih Emasnya juga Gitu Lebihkan satu porsi Iya Emasnya Begitulah Nah jadi guys Buat kalian Hati-hati kalo makan Karena alergi Gak tau kita alergi dimana Kalo yang udah tau Alergi disitu Jangan sekali kali nyoba Walaupun mungkin kalian suka Iya Alergi yang paling umum Misalkan seafood Sengaja makan seafood Wah Bisa meninggal Gak main-main itu Karena bisa seset nafas Dan tadi Asupan oksigen ke otak tuh Berhenti Bisa lewat langsung Jadi Hati-hati Dan kita gak tau dosis Di dalam Makanan itu Dosis yang membuat kita Alergi ya Kita gak tau kan Gitu Jadi Ya bahaya Stay healthy ya Stay healthy Thank you banget Doanya Dan kayak Cepet banget sih recovery aku Dari kejadian yang mengerikan Seperti itu Itu kayak aku termasuk Ya beruntung gitu Jadi Ya makin ke depan Aku makin hati-hati Karena aku food vlogger juga Jadi aku pingin Habis ini tes alergi sih Setelah covid ini Udah berakhir gitu Ya Sementara itu aku masak terus Masak Jadi kayak mungkin Konten aku jajan-jajannya Dikurangin Paling masak sendiri Mentok masak mie Gitu ya Gitu lah guys Karena emang ada trauma sendiri Iya pasti sih Kayak gitu Jadi sebelum aku tes alergi Mungkin kayak gitu dulu Dan nanti aku bakal update sih Apa yang diambil Pelajaran penting Kalo bisa aku beliin kamu Burger merah gimana? Aku suruh kamu habisin Kan kalian kenal apa? Ayo loh Ayo loh Ayo loh Nah temen-temen Che Lovers yang mungkin Punya alergi sesuatu Boleh cerita di bawah Komen ya ceritain juga Pengalaman kalian Apa yang lebih mengeriklan Daripada pengalaman aku Kita pasti baca tuh Sharing-sharing gitu Apalagi Aku rajin banget Baca komen Bacain gitu Pengen tau ceritanya ya Oke kita saling berbagi Dan thank you banget ya Perhatiannya Che Lovers Dan doanya Bye Mwah Mwah Mwah